Yo Shiki Poi, dimana pun kalian berada, balik lagi di channel youtube Anone Poi dan di video kali ini, gue bakalan coba buat nge-review event Swirling Cherry Blossom Rerun dan sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya Oke, sebelum gue mulai videonya, jadi gue mau sedikit mengingatkan kemarin kan Azur Lane itu udah ngumumin kalau Azur Lane bakalan collab sama Idol Master ya, jadi kalian perlu was-was deh soalnya kan kalau misalkan udah diumumin, berarti dalam waktu dekat itu event collabnya bakalan rilis dan sekarang itu ada event rerun Swirling Cherry Blossom ya, bau-baunya sih kayaknya event ini tuh semacam pancingan gitu jadi kalian itu dipancing buat ngabisin wisdom cube gacha di event kali ini dan nanti setelah event ini kelar, itu langsung lanjut event collab ya, takutnya gitu, jadi nanti takutnya wisdom cube kalian abis dan nggak bisa gacha di event collab padahal kan event collab itu cuma terjadi satu kali doang nggak ada riranya sampai sejauh ini ya, jadi buat kalian yang punya wisdom cube pas-pasan, mending dipikir lagi deh kalau untuk kapal-kapalnya dari event ini sebenarnya bagus-bagus cuma kalau misalkan wisdom cube kalian pas-pasan dan pengen ngincer kapal collab nanti ya, mending kalian agak dikira-kira gachanya jangan dihabisin sampai 0 ya, cuma sedikit pengingat ya kalau untuk kemungkinan sih oke, dari pendapat gue pribadi mungkin setelah event ini kelar itu kan biasanya ada jeda 2 minggu dan setelah itu baru mulai event lagi nah, kemungkinan 2 minggu setelah event ini kelar berarti sekitar 1 bulanan lagi ya, disiapin wisdom cube-nya oke, terus masuk ke pembahasan jadi untuk yang pertama di menu event ini seperti biasa ada event akumulasi poin jadi di 10.000 poin nanti kalian bisa dapetin si Hibiki ini kapal destroyer dari Akatsuki kelas rarity-nya itu elite dan untuk yang lain paling ini doang event avatar frame seperti biasa disuruh nge-limit breaker kapal-kapal event dari sekarang gitu kalau misalkan kalian sebelumnya udah pernah ngikutin event ini ya jadi keuntungan kalian gitu jadi kan dulu kalian udah pernah dapetin kapal di event kali ini dan kalau misalkan udah di limit breaker itu nanti kalian bakalan langsung dapetin poinnya ya, jadi keuntungan sih buat yang udah pernah ngikutin eventnya terus untuk kapalnya jadi disini ada 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 kapal yang rate up di gacha ada si Ryuho dengan drop rate 2% suruga 2% kazagumo 2% ini kazamugo itu kapal baru ya di event sebelumnya itu gak ada dan baru ada di event riran kali ini kasumi 2,5% ini nosiro 0,5% berarti ya dia bisa dibeli di shop dan bisa didapetin di drop map jadi kalau kalian udah dapet semua kapalnya dan sisa si nosiro doang yang belum dapet mending kalian jangan lanjut gacha disimpen aja terus ada si si rayuki ini si rayuki juga kapal baru ya berarti kazagumo sama si rayuki dan ini gue belum punya keduanya jadi kemungkinan gue bakalan coba gacha deh nanti ini ada 180 wisdom cube mungkin gue bakalan pake 80 aja soalnya kan buat persiapan event collab nanti coba gacha 1 kali kalau untuk waktu bulletnya gue gak tau berapa jam sih nanti gue santumin di komentar ya kalau gak di deskripsi video oke atau 3 kali aja deh buat kelarin misi ini 2 jam sih bukan kapal bagus oke terus selanjut untuk mapnya seperti biasa ya ada map biasa ada map hard ada map sp sama map ex gitu terus untuk hari pertama untuk pertama gridding itu dapet point 2 kali sama 3 kali point terus untuk shopnya disini shop eventnya tuh oh si kinu juga bisa dibeli di shop ya sama si no siro terus ada blueprint juga kayak biasanya isinya kalian bisa beli oil juga buat persiapan gridding nanti terus untuk skinnya ya skinnya ini tema-temanya anak sekolah gitu ya pake seragam sekolah semua misi no siro ini event yang yang dulu yang swirling cherry blossom yang pertama kalau gak salah untuk event eh untuk skin-skin yang hot ini nah terus oh iya gue lupa ngasih tau jadi di update-an kali ini tuh ada yang cukup menarik yaitu si warspade itu dapet jatah life 2 dimensi jadi setelah kemarin si new jersey kapal UR yang dapet life 2 dimensi pertama disusul sama si nano terus sekarang itu warspade juga dapet ya warspade kapal nah wih cukup bagus nih untuk animasinya bentar ya gak terlalu banyak gerak sih sebenarnya tapi ya cukup bagus kemungkinan kedepannya semua kapal UR itu bakalan dapet jatah lah life 2 dimensi tinggal kita tunggu aja nanti si san diego azuma terus ada fredic de gros dan lainnya semoga aja sih semua kapal UR nanti bakalan dapet life 2 dimensi kayak gini skin defaultnya terus untuk apalagi ya terus untuk set dorm ya setiap event major itu pasti ada set dorm baru ya set dormnya kayak gini cukup bagus sih aduh koin gue kurang jadi gue gak bisa beli ya temanya sekolahan gitu sesuai tema skin yang dikeluarin saat ini ya mungkin untuk update-annya cuma kayak gitu doang ya jadi buat kalian yang pengen gacha gacha aja tapi usahain jangan habisin wisdom cube karena nanti kedepannya mungkin dalam waktu dekat mungkin dalam waktu dekat ini bakalan ada event collab sama imas ya kalau dari apa namanya dari perkiraan gue itu bulan depan ya gitu aja atau mungkin pas anniversary nanti ya kita tunggu aja nanti oke mungkin segini aja video gue kali ini terima kasih buat kalian para Sikipoy yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip salam Sikipoy 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 Sikipoy